Hai YouTube sekarang kita bakal review Unending Dawn menggunakan Unreal Engine ya wihila keren 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 aduh banteng dong Wih ini mirip apa ya nggak ada mata kayak gitu ya ya pernah lihat game dimana gitu lupa tapi ini kenapa loh kok jadi tentacle oke ada lonce ah ya ya apakah ini main karakter kita ya soalnya keren gitu ada pegang senjata legendaris kayaknya oke jadi ini early access masih dibilang ya masih early version belum final jadi masih bisa ada perubahan wah suaranya aja mirip kayak sekiro ya waduh wah bisa atau mid air takedown gitu ya nice oke oh bisa manjat-manjat kayak gitu jadi kayak assassin crit ya wih gila panah juga bisa terus animasi ambil pedang dari sakunya kayaknya gue tau tuh elden ring ya wih gila keren banget kayaknya gue tau ini ya musuh yang digaul itu loh yang dragon knightnya di elden ring juga waduh ini gapapa nih mengambil banyak inspirasi dari situ ya gue sih gak gak masalah ya ngonggolnya gamenya di cancel ya inspirasinya banyak bagus-bagus aja sih apalagi kalo gamenya free wah perfect pari ya itu ya oh ini jalannya kayak mirip tempat yang ini ya apa yang three sentinel awal-awal terus ini kenapa jadi kayak masuk ke mapnya ketiga elden ring ya yang merah-merah itu oh ada boss ya oh ini boss yang tentacle tadi ini yang ada di intro tadi ini musuh yang di elden ring juga ya yang bis-bis itu loh yang ada di volcano manor sama satu lagi yang ada di dungeon gitu ya yang kalah jengking itu loh kalah jengking ya bentuknya mirip kayak gini mungkin bukan kalah jengking ya kayak banteng deh bener kayak banteng mirip lah pokoknya color palette-nya hitam abu-abu sama putih kalau disini merah ya hitam oke dia terliat jadi kayaknya rule-nya masih sama deh wah putih ada putih loh oke wow keren juga jadi rule-nya masih sama ya kalau gue liat ya jadi kalau yang misalkan bentuknya bukan humanoid bukan kayak manusia gitu di parry atau di guard pun dia gak bisa kayak di break stun atau di repost gitu ya instant kill jadi kalau yang kayak monster-monster gede titan atau gitu-gitu yang dih referensi solo leveling kah ini iya iya jadi ya konsisten dengan elden rank juga gitu kan ya ya ini gue yakin pasti inspirasinya dari situ sih from software lah kita bilang ya aduh siapa nih kok jadi kayak mirip kayak kotfeng ya di you know ya ampun mirip aja ya oke kita lihat dulu yang ini gimana sejauh ini sih gue liat kayaknya guard-nya OP ya dia tinggal guard aja tuh ini mirip kayak Sekiro punya kalau yang guard-nya ini ya penting jangan sampai ke brick stance-nya ya nah itu yang bar di atas HP itu pokoknya jangan sampai penuh aja kalau penuh dia udah gak bisa guard lagi kayaknya ya wah kalau misalkan kita ada stamina guard begini kok musuhnya gak ada ya kalau misalkan dia ambil dari Sekiro kan pasti ada ya yang bisa langsung instant heal kalau udah penuh musuhnya juga instant heal satu health state gitu wah gila keren ini gak dia ngapain nih dia wah wah indah maleniak ya aduh disini jadi kuku-kuku gitu kayak malenia aja gila tapi tuh serangan tadi kayak serangan yang bunga itu gak usah sih cuman disini animasinya beda oke protect carry animasinya beda jadi kayak unlimited blade works gitu kan tadi bawahnya tapi satisfying sih suaranya semoga aja gak kena copyright ya dia ya bunyi yang ting 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 itu gue gak tau apakah beneran build dari sekiro langsung atau dia bikin sendiri gitu kan suaranya jenerik sih seti seti eksplorasi worthnya sih lumayan nih kalau gue liatnya lightingnya juga bagus terus cuman comment gue ya kok karakternya kayak cocok banget gitu kan untuk oh tapi open world bagian sini sih cocok tapi kok di bagian labirin tadi color palette-nya ya kayak terlalu terlalu bukan white hustle gitu karena terlalu terang ya bisa kan kalau main dark show itu kan agak dark dark itu kayak overall bagus sih plus minusnya lah kalau misalkan ini game-nya sekalipun gratis ya dia pasti akan dibandingkan dengan menginspirasinya ya kan game of the year Elden Ray dan game Ray game Ray sejenis ya terutama dari from software